Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pada H plus 6 lebaran kali ini, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal mulai mengalami penurunan harga. Dimana saat ini harga ayam potong berada di harga Rp43.000 per kilonya. Yang sebelumnya harga ayam potong mencapai Rp48.000 per kilonya. Minat masyarakat sebelum lebaran lalu nampaknya cukup tinggi terhadap ayam potong. Hal ini pun membuat harga ayam potong menjadi melambung tinggi. Namun setelah lebaran atau H plus 6 lebaran kali ini, harga ayam potong justru mulai berangsur turun. Diketahui sebelumnya, harga ayam potong sempat tembus di harga Rp48.000 per kilonya. Namun saat ini mulai berangsur turun yakni di harga Rp43.000 per kilonya. Turunnya harga ayam potong ini pun dibenarkan oleh Pangki, yang merupakan salah seorang pedagang ayam potong di pasar tanggo Rajo Ilir. Dirinya mengatakan harga ayam potong mulai berangsur turun sejak Kamis lalu atau H plus 4 lebaran. Meski demikian, untuk penjualannya sendiri saat ini belum normal atau masih sepi pembeli. Sekarang 40-an lah. 40 ya. Sebelum ini kemarin berapa bang? Keparin 43. 43 sebesar ini lebaran itu ya? Bukan setelah lebaran. Setelah lebaran itu ya? Setelah lebaran itu, aku ke hari Kamis kemarin 45. Kamis cuma itu masih 40 bang. Kalau sebelum lebaran? Sebelum lebaran kemarin sampai 47. 47. Berarti ini sudah mulai turun lah bang? Iya, mulai turun. Kalau untuk stok sendiri bang banyak? Kalau stok ayam masih ada. Banyak lah ya? Kalau penjualan sendiri ini kayak mana bang? Penjualan kalau sekarang nggak menurun. Hal senada juga dikatakan rifai. Menurutnya turunnya harga ayam potong setelah lebaran ini memang kerap terjadi setiap tahunnya. Ini naik ya? Turun ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kemarin berapa? 47 ya. Kalau untuk penjualan sendiri kayak mana? Rame lah? Iya masih belum lah. Masih di seluruh lebaran ya? Tapi untuk stok sendiri banyak lah ya? Banyak. Tapi maka tau rendah gila bang biasanya? Bikin 4. Mungkin lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.